Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Masih dengan saya Josian dan kali ini kita akan bahas tentang Habar. Dan ini sudah banyak ya ditanya-tanyakan dan apa itu Habar dan bagaimana juga prospeknya ke depan? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan subscribe dulu video ini. Jangan lupa untuk like dan komen serta share video ini ke banyak teman Anda supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Oke teman-teman langsung aja ya, saya buka di coin market cap. Kita lihat secara fundamentalnya sebenarnya Habar ini apa sih ya. Ini saya ketik aja Habar ini ya, HD Rahes Grab namanya. Ini teman-teman ternyata yang pertama itu rankingnya masih 100 besar. Jadi cukup oke. Oke, kemudian watchlistnya juga 122 ribu ya. Jadi mantap gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman buka juga website-nya ya teman-teman ya. Kemudian Anda juga lihat di twitternya. Saya juga ini sudah buka ya twitternya, sudah saya lihat. Menarik juga gitu ya. Oke. Lalu kemudian teman-teman lihat disini market capnya nggak terlalu besar, tapi menurut saya it's okay lah ya. 41 triliun. Dengan, nah ini ada supply-nya ya teman-teman ya. Max supply-nya itu untuk coin atau tokennya itu 50 miliar. Jadi cukup besar, cukup banyak. Nah apakah dia sistemnya pakai burning juga? Saya nggak tahu. Belum kita cek. Nanti teman-teman kalau ada dapat info juga boleh komen-komen di bawah video ini. Nah untuk harganya sekarang itu ada di 5 ribu ya. 5.093 rupiah. Dan hari ini dan kemarin dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan banget ya. Totalnya sampai 50% lebih teman-teman. Jadi luar biasa. Dan ini adalah sudah saya prediksi sebelumnya ya teman-teman ya. Bahwa dia akan naik teman-teman. Nah kita buka dulu website-nya. Sebenarnya apa sih HDR Haze Grab ini? HDR Haze Grab ini sebetulnya kalau saya lihat sih ya pengembangan berikutnya ya teknologi blockchain generasi ketiga lah kira-kira gitu ya. Jadi first generation itu ada bitcoin. Kemudian generasi kedua itu ada ethereum. Dan yang ketiga itu adalah HDR salah satunya. Nah disini dikatakan bahwa HDR ini salah satu keunggulannya ya teman-teman adalah ini teman-teman. Transaction per secondnya itu bisa 10.000 transaction per second. Jadi dalam satu detik dia mampu menyelesaikan transaksi sebanyak 10.000. Jauh lebih banyak bahkan jauh sekali lebih banyak daripada bitcoin dan ethereum ya teman-teman ya. Terus kemudian average fee-nya itu sangat-sangat-sangat murah teman-teman. Hanya 0,0001 USD itu kalau dihitung paling sekitar ya 1,4 dolar atau anggaplah 2 dolar. Sorry 1,4 rupiah atau anggaplah 2 rupiah. Itu murah sekali teman-teman ya murah-murah sekali. Dan berikutnya teman-teman transaction confirmationnya itu juga sangat-sangat cepat. Hanya sekitar 3 sampai 5 second aja. Jadi transaksi yang cukup cepat ya teman-teman ya untuk di hadera hasgrab ini ya teman-teman ya. Nah kemudian apalagi sih sebenarnya yang penting ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat sebenarnya dia punya kekurangan sih sebenarnya ya. Nih teman-teman hadera is owned and governed by the world leading organization. Jadi yang menjadi pertanyaan kebanyakan orang itu adalah ya justru ini ya teman-teman ada perusahaan-perusahaan yang terkait di dalamnya. Ya kita tahu sendiri seperti di generasi bitcoin dan ethereum itu kan justru mereka harusnya terdesentralisasi ya. Artinya yang pengambil keputusannya itu ya memang seluruh dunia ya orang-orang biasa gitu teman-teman. Nah masalahnya hadera ini bukan teman-teman ya. Di sana ada perusahaan google, ibm, lg, kemudian ada boeing ya. Duce, Duce, Duce apa ini telekom ya. Kemudian standard bank, ada tata communication, ada sihan bank, bank ya banyak sekali. Jadi otomatis yang dipertanyakan orang bagaimana mungkin ini bisa mandiri lah gitu ya. Kelemahan diri ataupun misalnya tidak ada campur tangan gitu ya. Tidak ada campur tangan dari kepentingan orang-orang ini. Nah disitu yang jadi problem sebenarnya kelemahan dia. Ya karena apa? Karena ada perusahaan-perusahaan yang ambil bagian di dalamnya. Dan sementara cryptocurrency itu kan seharusnya bukan seperti itu. Justru seperti yang ditunjukkan oleh bitcoin dan ethereum teman-teman. Ya itu dia teman-teman. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalamnya sehingga ini menjadi kelemahan si hadera hashgrab itu teman-teman. Ya. Ini teman-teman nanti bisa baca lagi lebih lengkap supaya teman-teman dapat informasinya ya. Ini kalau segi update menurut saya mereka cukup update juga ya. Ini di twitternya mereka selalu ada informasi-informasi baru ya teman-teman ya. Boleh teman-teman baca nanti ya. Ini salah satunya teman-teman. Congrats to hadera co-governing counseling member Google. Jadi Google juga termasuk ada di dalamnya. Google it's okay gitu. Tapi problemnya adalah kalau Google punya kepentingan ya kalau Google punya kepentingan terhadap si hadera hashgrab ini. Apakah bisa gitu ya apakah bisa memang benar-benar stabil atau misalnya tidak berpihak. Nah itu ya. Nah itu yang belum tentu teman-teman. Sementara kalau kita tahu bitcoin atau ethereum itu kan nggak begitu ya. Jaringannya itu terdesentralisasi dan sistemnya adalah proof of work teman-teman ya. Oke. Langsung aja ke technical analysisnya. Nah jadi sekitar 2 hari yang lalu waktu saya live udah banyak juga yang menanyakan tentang habar ini ya teman-teman ya. Dan kalau saya lihat sekitar 2 hari lalu saya menyarankannya itu di sekitar sini teman-teman. Udah ada. Saya bilang waktu itu ya ini kalau saya perhatikan si habar ini gerakannya begini. Dia bisa bertahan lama sekali di sideways-nya. Nah kalau saya perhatikan di sini sebetulnya sideways-nya itu ada di sekitar sini kan. Ya cukup sideways di sini tapi memang cukup besar. Gerakan sideways-nya itu cukup besar naik turunnya. Nah teman-teman saya waktu itu bilang begini. Kalau Anda pinter-pinter sebenarnya bisa juga. Contoh ya. Anda ambil di bagian bawah sini misalnya. Lalu kemudian jual di bagian sini. Ini aja kalau dihitungkan secara presentasi udah lumayan. 30% itu teman-teman. Nah waktu itu saya udah bilang. Saya lihat grafiknya sih dia sekarang ini kondisinya. Itu sideways. Jadi sekitar 2 atau 3 hari lalu teman-teman. Jadi persis di sini teman-teman. Ya persis di sini. Bayangkan kalau misalnya teman-teman udah ambil di sini ya teman-teman. Nih. Nih ya teman-teman ya. Dan dalam 2 hari naik. Boom. Dasyat luar biasa. 52% teman-teman. Itu luar biasa banget. Hanya dalam 2 hari. Ya itu ya menurut saya ya. Jadi Anda mau take profit di sini? Boleh. Atau nunggu lagi mau naik juga sampai di sini. Ini batasnya teman-teman. Nah ini. Ya yang kedua boleh. Ya ini kan sebenarnya dia nge-pump juga sampai ke sini. Cuman nggak tembus ya teman-teman ya. Nggak tembus. Jadi ya oke. Akhirnya dia naik lagi. Ada volume sedikit. Kalau teman-teman mau ngambil cuan dulu. Boleh. Silahkan. Nunggu nanti turun lagi. Caranya boleh begini teman-teman. Di sebagian aja dijual. Ya sebagian dijual. Nanti kalau dia turun lagi sampai ke bawah lagi. Ya teman-teman silahkan ambil lagi. Lalu tunggu sampai naik. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Kalau dia nggak kuat. Ya dia akan bisa bergerak. Naik. Turun lagi sampai sini. Di sini ya. Sampai menunggu. Kemungkinan nanti ada yang. Volume lebih besar. Kemudian dia naik ke atasnya teman-teman ya. Seperti itu. Strateginya. Tapi kalau pun misalnya dia masih sideways. Silahkan teman-teman bermain di channel sideways-nya ini ya teman-teman. Karena ini menurut saya lumayan kok. Ada 30 persenan. Lumayan itu teman-teman. Ya. Itu dia. Dari sisi teknikalnya. Dan saran saya sih teman-teman. Jangan buat ke yang. Satu jam. Atau misalnya. Empat jam. Itu akan membuat Anda malah. Was-was banget ya. Karena turunnya bisa dalam banget. Saran saya sih. Satu hari aja. Gini. Jadi kelihatan lebih. Nyaman lah ya. Lebih nyaman. Ada investasi yang agak panjang gitu ya. Jadi. Karena dia turun pun. Dia bisa berhari-hari teman-teman. Itu. Sampai menemukan titik supportnya. Di 0,2 dolar. Ya teman-teman ya. Nah. Bagaimana kalau sekarang. Saat ini. Saran saya sih teman-teman. Nunggu dulu. Nunggu dulu. Sampai dia koreksi turun dulu. Kalau bisa turunnya itu. Sampai sekitar. Di sini teman-teman. Nah ini. Support yang ini. Teman-teman boleh. Itu masuk di 0,3 dolar teman-teman. Kalau dia turun 0,3. Barulah Anda ambil. Ya. Itu aja. Silahkan ambil keputusan masing-masing. Tidak ada ajakan di sini. Do your own research. Uang Anda adalah hak Anda. Kapan Anda mau take profit. Kapan Anda mau cut loss. Itu urusan Anda. Jadi silahkan atur sendiri portfolio-nya. Ingat ya. Tetap sabar. Karena orang sabar. Cuarnya lebar. Suksesan kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye bye.